Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahmat Fajar Ali Febrianto Kelas 2 MNK6 Absen 20 NIM 1941-320045 Oke disini saya akan membuat Video tutorial Proses penggambaran Struktur gedung bertingkat Oke disini kita langsung membuat Project name Kita kasih nama Westbeam 2 2 MNK6 Oke setelah itu Pilih no project time plot Dan finish Klik kiri dua kali Di bagian itu Pilih create building structure Hapus nomor 1 sampai 10 Dan klik kanan di bagian Wasbeam itu Insert structure level Pilih site Di site klik kanan Pilih asset driving file Klik aja 1 Oke Dan new model Ya Nomor setelahnya 4 Dan absolute nya itu Elevation semua Oke kita oke Building nya kita uncheck Condition nya kita pindah ke atas Add face nya kita check list Add section nya juga check list Kita pilih Insert nya 5 Semua Oke Oke setelah itu Elevation di bawah Lantai pertama itu Ubah 5000 Dan Di bottom level GF nya itu 0 Juga sama Di setiap lantai nya Oke yang paling bawah itu Elevation nya 2100 Yang bawah juga Min 2100 Dan battle level F nya juga Min 2100 Setelah itu Kita cek elevasinya Dan oke Kita beri nama di masing-masing layarnya Sampai lantai 4 Yang pertama Itu kita kasih nama Grid Dan bagian fondasi Itu ada Footlet Pedestal Sluve Dan Slap Di bagian Setiap lantai itu ada Kolom Balok Arah X Balok Arah Y Dan Slap Selamat menikmati selamat menikmati ya setelah itu kita ke bagian kanan view sama seksinya yang bisa tutup kita kita namain sementara film di story juga di seksian satu sama plus yaitu klik kiri dua kali kita merahkan yang grid pilih struktur framing kita pilih grid pastikan semuanya benar number distance nya juga dan number distance yang di bagian dia juga 5x6000 ada lima kotak dan jaraknya 6 oke setelah itu kita klik kiri lagi dua kali dan merahkan yang footlight di bagian engineering struktur itu ada black foundation kita pilih checklist dan kita pastikan elevasinya semuanya benar high-nya 600 dan kita cek lagi top levelnya sudah di nol dan untuk elevation pointnya itu dari tebal slab tambah tebal berestal dan yang bawah kita 600 oke kita cek semuanya kita sudah kita oke dan kita gambar di tengah-tengah titik tagetnya itu dan seperti biasa kita copy sampai copy manual kita mirorkan saja bagian kanannya oke setelah itu klik kiri lagi dua kali dan merahkan yang pdk tetap di engineering struktur kita pilih kolom checklist dan height untuk yang atas kita pilih yang ke absolute tuh terus kita top levelnya nol dan elevation pointnya min 150 dan yang bawah kita kunci dengan elevasi dengan elevasi 1500 oke untuk kayaknya itu maaf kayaknya itu 1500 1500 untuk pandasinya jadi kita cek lagi semuanya jika udah benar kita oke dan kita langsung gambar di tengah-tengahnya ya copy seperti biasa saja oke kita copy copy manual atau jika kalian mau copy break ya berapa aja bisa jadi disitu ada the point of enter number of copies jadi biar cepat jadi biar cepat jadi kita mirorkan saja oke setelah itu kita klik merahkan yang slow masih di engineering struktur kita pilih slap tapi yang don't stand beam kita checklist langsung kita lihat eh untuk elevasinya itu thicknessnya 250 dan heightnya 300 oke top levelnya dari nol untuk elevation pointnya itu min 150 dan untuk itunya sama dengan height oke kita ubah itu biar kita pas tengah jadi 125 dan bawah juga oke semuanya benar kita oke itu kita gambar di tengah nah setelah itu kita klik kita Escape dan gambar lagi kita copy seperti biasa selamat menikmati Oke setelah sudah klik bagian itulah kita gambar lagi klik pada saat awal tadi di dan stand beam kita langsung gambar saja untuk arah ianya itu kita copy biasa aja selamat menikmati dan miror dan klik lagi merahkan yang bagian slap masih tetap di enjur struktur kita pilih slap checklist dan langsung ke kempak hack tutup levelnya kita pastikan nol oke dan masih elevasi poinnya itu nol untuk kempaknya itu sama tingginya 150 oke 150 untuk high clubnya kita oke kita gambar tentuin titik-titik yang akan kita pasang slap oke setelah satu terpasang dan jika ukurannya beda-beda kita harus satu-satu dan untuk yang sama kita tinggal copy seperti biasa aja selamat menikmati 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 setelahnya setelah sudah kita klik kiri lagi dua kali setelah itu kita turrin for kita kolomnya merahkan sepertar melihat jenis struktur kita pilih kolom Checklist ナ iq untuk levelnya terlebih dahulu Oke nah disini alfasin kelepasan poinnya itu kita tambah dari elevasi elevasinya ditambah sama tebal pelat yang berusaha gambar jadi 5000 tinggi elevasinya 150 tebalnya Oke itu di bagian bawah kita untuk komponen hatnya itu adalah 1500 Oh sorry minus 150 oke untuk yang bagian atas kita pilih yang paling kanan itu 5150 dan yang bawah kita kunci di min 150 setelah itu kita oke oke kita taruh di lurusnya tadi yang alat restau Oke setelah itu kita copy manual seperti biasa hai 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 selamat menikmati selamat menikmati oke untuk sekolah juga sudah semuanya kita klik kiri lagi kita gambar di balok arah kecilnya dengan ukuran 4070 kita pilih di bagian slide itu ada ya don't spend ini kita kipis untuk kalau tipsnya itu lebih 400 dan heknya itu 700 kita atur di top levelnya tuh 5000 kita mulainya dari nah doanya 5.000 dan bagian bawah itu sesuai hatinya 700 kita oke kita atur lagi di sekiranya pas tengah-tengah 500 jadi 200 400 jadi 200 oke oke kita langsung gambar saja arah textnya pas di tengah dan copy manual selamat menikmati 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 Oke jika sudah kita ke balok ya caranya sama Oke semuanya udah malah yaitu s-nya 350 hatinya 600 kita cek dulu topnya sama 5000 dan bagian bawah itu sesuai hatinya itu namanya kita oke kita atur supaya pas dikenal kelasnya udah kita oke dan kita selamat menikmati kita langsung saja copy lima ya biar cepet kita copy saja terus kita atur di number of this nya jadi sesuai kemudian oke dan kita mirror kita lanjut ke slab diantai bikutnya oke kita setelan tersebut kita merahin selamat menikmati slide cek kita langsung ke high top levelnya kita 5000 oke oke dan saya ke gambar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke jika sudah kita buat kolom di lantai 2 Terakhir Itu Tambahnya Ibu Kita cek Tapi disini Kita gambar Sampai jumpa Oke Jangan sudah Kita gambar balok Di lantai 2 Kita pastikan Sampai jumpa 400 Dan Hiknya itu 700 Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati ini kita lanjut dulu buat yang arah ini nya 356 cek tetapnya udah 9000 oke sesuai di-hack oke kita tambah diarah biaya kita ini pada kesalahan di awal ya setelah kita hapus yang depan itu cuma satu langkah aja oke oke dulu oke oke kita klik ke kita ke baloknya sama kolomnya dulu kita hapus yang di depan oke sekarang ini kolomnya kita hapus oke setelah itu kita ke slide di lantai 2 selanjutnya kita slide terus checklist untuk elevasinya 9000 kita hapus di bagian bawah itu sesuai heightnya sebelumnya kita hapus di bagian slide ini lihat oke kita hapus kembali ke slide kita matikan yang sekiranya tidak perlu kita langsung set area aja nanti oke selamat menikmati nih oke oke kita pilih lagi Oke kita pilih set area area detection itu kita pilih cuma kita langsung aja break Hai tiba-tiba kita copy manual seperti biasa Oke itu kita hidupkan lagi semuanya ke belakang itu dikosongkan itu tangga Oke kita menuju ke lantai tiga berhubungi levasinya sama kita tinggal copy aja di lantai dua kolom balok sama setnya kita tinggal copy caranya kita block semuanya kita ctrl C dan kita balik lagi ya kolom duanya eh lantai duanya dikuningkan dan lantai tiganya dimerahkan bagian kolom jadi kita ctrl V klik dan kita move paskan di sebelum lantai berikutnya itu sampai sebelumnya Oke setelah pas lakukan yang sama hal lakukan hal yang sama ke semuanya kebaik balok arah X balok arah Y maupun di slide-nya Oke kita langsung lanjut blog copy kita kuningkan pilih yang lantai tiga Oke seperti itu lakukan hal yang sama begitu juga di lantai tempat nanti kita melakukan hal yang sama seperti ini Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aja aku rompi kita kuingkan dan merahkan di lantai 3 kita paste dan kita move sesuai dengan setnya oke untuk lantai 4 lakukan hal yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk yang di belakang jangan lupa ditutup soalnya ini udah paling atas kita tinggal copy aja sebelah kanan juga tinggal copy oke oke sudah selesai tapi kita coba hapus dulu ya harus ambil kita hapus backgroundnya oke dan kita membuat create view sama create section nya oke kita cek dulu sudah oke kita klik kiri dua kali kita offkan dulu semuanya untuk yang view itu kita merahkan dan kita rename langsung aja langsung aja V tampak langsung aja langsung saja langsung aja langsung aja xdx dan membawanya S sumber eh ye ye kita kuningkan yang terakhir kita klik plus setelah itu kita ke reinforcement kita pilih grid view awalnya kita yang paling kanan terlebih dahulu right kita dan new kita tulis aja 3d itu load Oke kita di isometrinya itu di bagian kirinya kita terlalu dan untuk yang satunya kita ubah arahnya taruh di sebelahnya oke sekarang merahkan yang tanpa atas grid view kita langsung pilih eh oke tanpa atas ke bawahnya lanjut kita ke section otomatis oke section seperti biasa kita pilih objeknya yang terlebih dahulu oke sudah kita klik objek dan kita langsung potong arah X oke kita skip dan ke atas saja oke taruh di sebelah kanannya setelah itu kita view dan kita potong di arah X jenya ke kiri ke kiri oke taruh di sebelah kiri oke sudah sekarang eh kita akan mencoba cara mengubahnya ke pdf kita klik objek kita klik objek kita klik objek kita din a3 yaitu ukurannya sudah kita orientasinya kita pilih yang Nescape without raw PDF kita pilih layarnya itu disini yang feeling wargan din 824 A Oke sudah dan untuk warnanya kita pilih warna itu untuk namanya juga kita pilih yang terang nah umum aja nggak papa Oke kita close dan kita title boxnya kita pilih label layout legend kita pilih yang layout name setelah itu Oke selesai kita ke sebelah kanannya itu terserah kita mau apa kita bisa saya disini mau tampak isometri kita Oke kita klik di luar terlebih dahulu nah berhubung dengan kebesaran jadi kita klik kita skill di bagian kiri ada skill saya menggunakan satu banding karena saya butuh hanya satu jadi saya akan meng-crop di bagian kirinya saja Oke ya jika ditaruh ini kan kebesaran lagi kita akan crop ambil dengan satu saja caranya ke layout window pilih of layout layout elemen red Oke itu kita blog akan kita gunakan setelah itu kita move saja ke layar ke layar kita kita ubah warna lain color nya kita klik kita pilih warna putih aja Oke setelah itu kita print layout di bagian sebelah kanannya di layout editor kita pilih Microsoft print PDF ini nya A3 formatnya 3 dan kita pilih pdf export dan start setelah itu kita tunggu prosesnya kita simpen mau kita output kemana terserah saya di format E jadi penamaan terserah 3d modeling kita save oke kita nanti proses export PDF data jika selesai ya sudah tersimpan kita bisa buka file nya di mana kita tadi menyimpannya Oke sekian dari saya mohon maaf bila ada kurang wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati